Halo Sobat Alpateknik, jumpa lagi dengan saya Rafael. Kali ini saya akan membagikan bagaimana memperbaiki mixer yang katanya mempunyai mixer ini. Putarannya kurang kencang. Coba kita tes dulu ya. Tes. Nomor satu, memang lambat. Nomor dua, kesempatan tidak bertambah secara signifikan. Tiga juga, malah jadi lambat sekali. Oke. Tiga, langsung saja kita bongkar. Lepas dulu. Ya, sudah terlepas. Ini mesinnya. Biasanya kerusakan seperti ini, kerusakannya pada bostel. Bostel habis. Bostel itu adalah arang. Arang penghantar listrik dari sepul ke rotor. Rotor itu ini. Yang modal ini, bostelnya dimasukkan ke sini. Ada duluan bostelnya dan dikunci dengan pengait. Kita luruskan pengaitnya. Kita luruskan pengaitnya. Oh, ternyata memang habis. Bostelnya habis. Satunya ada dua, bostelnya kiri dan kanan. Emang habis. Lupa bersihkan juga. Bostelnya habis. Ini saya beli bostel. Atau disebut karbon. Ini disebut karbon juga ini. Merknya modern. Seperti ini bentuknya. Bisa dilihat. Nah, ini dimasukkan ke dalam sini. Ternyata saya membelinya terlalu besar. Bostelnya terlalu besar. Tidak masuk di tempatnya. Oke. Perlu pusing. Kita perkecil saja. Pakai cutter. Sudah kecil dan bisa masuk di. rumah bostelnya. Rumah bostelnya. Nah, sudah masuk dan lancar. Nah, untuk model ini. Langsung dipotong saja ini. Kuningan. Kuningan ini dipotong saja. Tidak menggunakan kuningan ini. Juga kabelnya tidak masalah. Kita gunakan arangnya saja. Dan pernya. Sudah kotong. Lalu, kita masukkan. pernya. Kita masukkan. Lalu, kita masukkan. kita masukkan. kita kasih pernya. Dan dikunci. dengan pengaitnya tadi. Dengan pengaitnya tadi. Nah, ini. Ini dibengkokkan ke dalam sana. ini. Kita masukkan. Dan dikunci. Kita masukkan. Dan dikunci. jadi seperti ini bentuknya nih ini pengunci pernya sisi sebaliknya sudah arang atau bostol sudah terpasang mari kita kembalikan ke tempatnya jangan lupa juga sekalian kasih pelumas saya menggunakan pelumas minyak mesin jahit selamat menikmati ini seharusnya pernya ada dua tapi mungkin pernah hilang satu ini tidak apa-apa kita pasang saja selamat menikmati oke udah selesai jadi sekarang tinggal kita coba pasang dulu pengaduknya ya tinggal kita coba nomor 1 nomor 2 tentang berarti kita sudah berhasil memperbaiki mixer yang putarannya kurang kencang permasalahannya ternyata di bastelnya oke gitu saja tutorial ringkas dari saya bila ada ada pertanyaan atau anda belum memahami bagaimana reparasi mixer tadi anda bisa komen atau at friend Facebook saya Rafael Van Harahap atau baca juga di blog saya www.alpateknik.blogspot.com jangan lupa klik like kalau anda suka dan subscribe juga sebarkan video ini agar banyak banyak orang yang mengerti bagaimana cara memperbaiki mixer yang putarannya lomba oke begitu saja terima kasih sampai jumpa selamat menikmati